Ya sih pernah ngisi kajian judulnya The Mertua Empire, Ustaz. The Mertua Empire. Akar dari semua, Ustaz. Permasalahan yang mungkin selalu berulang ini, itu karena mantan baru tidak serius bulan madu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast. Hangatkan hati, hangatkan pikiran. Dan bersama kita, Alhamdulillah, Ustaz Yosi Al-Muzani. Ustaz, kefaluk Ustaz. Alhamdulillah, saya Ustaz baik-baik. Masya Allah, Ustaz Yosi ini Masya Allah ya. Auranya itu selalu tersenyum, mencerah begitu Ustaz. Itu resepnya apa Ustaz? Resepnya? Resepnya ya apa ya? Faliafroho aja, apapun yang dia dati. Harus bahagia ya. Masya Allah. Saya mengenal Ustaz Yosi ini, beliau dikenal dengan Klik Yosi. Klinik nikah ya Ustaz? Klik itu ya? Iya. Dan beliau juga trainer PPA. Pola pertolongan Allah ya. Kenapa harus ada klinik nikah Ustaz? Ya, pertama jelasan Ustaz. Dulu gak ada niatan ya. Iya. Karena memang. Ceritanya gimana awalnya? Dulu di awal-awal itu. Gak ada terbersih masuk di zona. Zona apa yang? Cinta, perasaan dan peringkat. Iya. Tapi kalau darunlah. Yosi diamanai. Jadi marbot di salah satu masjid. Intinya sepi anak muda. Dan ketua takmir itu nyampaikan ke Yosi. Apa yang bisa bikin rame kira-kira. Ya sudah. Karang taruna saya kumpulin. Anak-anak muda saya kumpulin. Kemudian kita apa ini. Diskusi gitu. Saya ring. Akhirnya keluarlah ide bikin kuliah peranikah. Ya mulai dari situ. Jadinya memang tujuan awalnya memang untuk memakmurkan masjid ketika itu. Khususnya anak muda. Iya. Klik nikah, Zed. Itu apa saja kegiatannya, Zed? Klik nikahnya. Ya fokusnya hanya just edunikah, Zed. Fokus di situ. Walaupun kita. Apa ya. Sering sampaikan. Kita siarkan pra dan paskan nikah memang. Yang berjalan reguler. Yang bentuknya klasikal itu. Yang pranikah. Yang paskan nikah. Itu sifatnya kayak private. Dulu kita berani yang private. Tapi kudarullah semenjau. Private itu gimana? Private kita kerumah, Zed. Oh berarti ya konsultasi. Iya, yes. Tapi kita kerumah kayak privat itu, Zed. Iya. Head to head lain. Ini yang agak berbahaya. Iya. Nah tapi alam gak, Zed. Nanti kalau kepincut sama Ustadznya gimana, Zed? Berdua, berdua. Enggak, maksudnya. Ini keluarga lagi masalah misalnya. Kan yang konsultasi yang lagi masalah kan. Kebanyakan kan. Nah terus kepincut sama Ustadznya lebih ganteng gitu gimana? Gini, kalau kata guru saya. Kata guru saya dari Surabaya itu. Jadi sebelum kita nerima curhatan, memang kita harus melentengin diri. Oh gitu ya. Enggak boleh ngeluarin full persona. Masya Allah. Karena khotir nih Pak. Ya Pak? Gitu ya Zed. Berarti harus tampil apa adanya gitu. Baik. Itu salah satu tips berarti. Tips? Ustadz Yosi. Ustadz selain klik nikah, trainer PPA juga ya. Saya pernah ikut PPA Ustadz. Tapi nanti mungkin. Berarti sama lah kita. Alumni PPA. Alumni PPA ya. Ada Ustadz Sony, Ustadz Randy itu ya. Nantilah insya Allah. Semoga dengan wasilah hantum, besok bisa mengundang beliau-beliau ini ya. Bahkan kemarin, kita itu ada beberapa teman-teman Solo itu yang ngusul Mbok Yau. Ini saya harus, saya enggak bikin-bikin. Mbok Yau kapan-apan Ustadz Umay Khos bisa ngisi majelis Tauhid online kita. Karena memang Yosi belum pernah ketemu jenengan. Belum ketemu Ustadz Umay Khos. Jadi ketika itu ya. Kayaknya kurang bijak kalau langsung. Saya ini debu terompah olibel ilmu, Ustadz. Enggak ada ilmunya Ustadz. Makanya saya ngundang antum ke sini. Biar sharing ilmu sama antum. Bayi Ustadz Warokullahi Fik. Saya senang sekali nih Ustadz Yosi bisa hadir ke FKM Podcast. Bersama kita semuanya di studio ini. Sekarang saya ingin tanya soal ini Ustadz. Ini kan banyak para jomblo dan para jomblo itu sebenarnya ini enggak sih Ustadz? Konotasinya negatif enggak sih? Kalau menurut Tantu? Jomblo. Sebelum kita masuk pertanyaan ya. Kalau pandangan umum memang bisa terkesan negatif Ustadz. Tapi kalau jendengan nanya ke Yosi. Tanya ke Yosi ya. Jomblo itu kan. Emang apa ya? Enggak bisa dihindari. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan itu apa ya negatif atau enggak mulia ya salah. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman itu. Terutama yang sering kita bermajeris bareng, duduk bareng, duduk asik gitu. Ya kadang-kadang kalian lebih mulia daripada orang yang nikah saat kita yang dititipi pernikahan itu enggak bersyukur atas nikmatnya. Atau kurang takdim sama istri. Benar, 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 benar. Iya itu seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya kitab Ihya kan. Dipadetin lagi sama Imam Al-Ghazali. Rahimahullah di kitab kecil. Judulnya Adabun Nikah wa Kasruh Syahwatin. Adab-adab nikah dan bagaimana meredam syahwat. Dua syahwat. Syahwat perut sama syahwat kemaluan. Nah itu beliau kasih di bab pertama itu. Motivasi untuk menikah dan motivasi untuk menjauhi nikah. Jadi ulama itu ternyata berbeda pendapat. Ada yang memotivasi untuk nikah. Karena nikah jadi ibadah. Tapi ada yang memotivasi. Wih, kok jauh nikah. Nikah ini kok malah nginget anak. Nginget dunia, dong. Enggak jadi ibadah gitu. Jadi memang tergantung ininya ya Ustadz ya. Tergantung kondisinya apa ya gitu ya. Kalau bahasa guru saya itu. Jangan punya sungguh pendek lah. Karena ciri-ciri orang yang punya sungguh pendek. Biasanya. Biasanya itu. Apa namanya. Baru belajar dan cepat menyimpulkan. Kalau Yosi dibilanginnya sih seperti itu. Jadi memang banyak yang Yosi fahami sih ya. Learning by doing aja. Karena ketika itu serius. Enggak ada bayangan. Masuk di ranah. Ranah cinta. Karena dulu saya pas di UGM. Itu di BEM. BEM. Bayanginnya BEM. Kalau anak SKI itu agak mending lah. Ini BEM tiba-tiba ada yang WA temen saya itu. Kamu kok sekarang ngomong cinta-cinta sih ya. Nah ini yang kagak paham misalnya. Misalnya ini yang kagak paham. Berarti ya nih ya. Memang jalannya sudah diarahkan di sini ya. Masya Allah. Kenapa nikah harus diperjuangkan? Nikah harus diperjuangkan? Ini kan banyak nih. Pemirsa ini yang mungkin belum nikah. Kenapa? Karena ya satu hal. Ini kalau dawe. Ya emang di kitab ada sih Ustadz. Saya sering. Saya ngambil dawh-dawhnya aja. Dawhnya para guru itu memang satu hal yang halal. Yang paling dicintai sama Allah SWT. Salah satunya pernikahan. Dan yang sering saya booster ke temen-temen. Tapi tanpa ngombori. Tanpa ngombori. Itu adalah memang separuh nasib agama kita ada di dalam pernikahan. Ya kan? Bahkan ada yang berbeda sekali. Memang jumlah ada ujiannya. Nikah ada ujiannya. Single man, single woman ada ujiannya. Pernikahan bahkan lebih banyak ujiannya. Iya. Tapi yang membedakan saat nikah itu kita bisa mengakses pahalanya Allah itu dengan cara yang asyik dan ni'met. Gitu ya. Pakai ni'met. Top. Gimana? Nah itu kan kalau jumblu kan susah. Susah ya. Malang bisa jadi masyarakat ya. Saya pandai istri santai kayak gini pahala. Hmm. Tambah tajem lebih banyak pahala. Itu kan asyik dan nikmat itu. Gak bisa didapetin sama para jumblu. Tapi memang terkadang ya itulah. Ya itulah. Saya gak bisa ngomong kalau udah. Iya, iya, iya. Ya itu sih salah satunya memang kita dapat akses pahala itu ya apa ya mudah dan udah dideketin dirumah. Bahkan Masya Allah kadang-kadang ya pas ketika nikah itu apa ini tabungan cintanya itu kurang. Apa ini kenangan indah bahasanya. Iya. Ini susah kan untuk anu saya pijetin misalnya itu. Dikituin istri saya itu. Duh males banget abis ngisi pengajian ngomongin tentang nikah. Abis itu suruh mijetin istrinya males. Saya selalu bilang pahala, pahala. Mesti dapat sesuatu ini dari Allah. Itu luar biasa. Ya kalau yang istrinya lagi pas. Wangi, pas yang. Kalau pas yang. Ya itu. Pakai remason. Pakai yang bau-bau. Jangan membayangkan nikah itu enaknya toh gitu. Tapi banyak enaknya ya. Banyak kebaikannya ya. Banyak kebaikannya tapi memang jalannya nggak mulus terjal juga. Pasti ada ini ya. Dan salah satu kenapa nikah. Karena siapapun mau bikin peradaban khilafah Islam. Mulanya dari rumah tangga. Gitu ya. Susah. Susah. Bener. Terus. Berarti kan nikah memang harus diperjuangkan Ustaz. Ya. Nah sekarang tanya selanjutnya. Strateginya apa Ustaz? Untuk bisa para jumlahan dan jumlah hati visabilillah ini. Untuk bisa. Apa tadi? Menjemput jodoh itu. Strateginya apa aja Ustaz? Gini Ustaz. Kalau yang. Kan harus ada step-stepnya ya. Apa aja ini Ustaz. Nah jomblo itu seringnya fokus ke step Ustaz. Oh lebih ke step. Padahal yang paling penting adalah Ustaz. Kenapa kamu nikah? Kenapa kamu harus berjuang menikah? Kayak tadi kan Ustaz nanyain tuh. Pertanyaan pertama tadi ya. Nanyain. Kenapa harus memperjuangkan pernikahan? Kadang-kadang Ustaznya nggak ketemu. Akhirnya banyak para cowok. Nggak ada Ustaz. Tahun cuma step-step-step-step. Banyak para cowok yang dia kelihatannya cowok. Tapi tulang lunak. Gimana itu step-step? Ya tulang lunak itu. Presto dong. Iya presto sekali tulang lunak. Cowok presto ya. Iya beraninya cuma ya PDKT bicara agama. Sama akhwat. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini sekaliannya yang disini biar agak malas dikit. Kemudian. Kadang-kadang. Masya Allah. Tembaknya bicara dakwah. Bayangkan kalau. Anti kan. Solihan. Juga. Soli sama-sama. Mutakhari. Sembilan ma'at. Masya Allah. Kan kalau dipadukan kan. Akan jadi miniatur. Peradaban. Masya Allah. Paketeks. Ya kalau bagi saya sih. Seperti itu sih. Jadinya sebelum ngomong step. Step itu banyak. Bahkan kalau. Teman-teman. Single man. Single woman. Yang benar-benar. Ya si ta'zim. Yang ya si cintai. Saya cintai karena Allah. Kalau cuma. Tanya stepnya aja. Kepada seh. Alim al-alamah Google. Wah youtube. Banyak. Banyak ya. Tapi kalau dapet. Itu loh sahab. Dapet rasanya. Ya Allah. Ya dapet way-nya. Sampai. Ketendang di hati. Kenapa saya harus jemput. Itu yang susah. Tapi memang. Kalau ditanya. Karena memang ditanya. Kan harus jawab sebisa saya. Memang. Strateginya. Yang pertama. Yang harus. Dilakukan sih. Membersihkan diri dulu sahab. Kalau saya pakai 3 M. M pertama membersihkan diri dulu. Membersihkan diri. Mandi berarti. Ya bisa. Mandi juga termasukkan. Nanti kalau dia gak mandi. Kan repot. Iya. Nah dur. Membersihkan diri. Dalam arti. Kita juga. Apa naik. Fokus. Tobat ke Allah. Atas kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kedua. Ini yang paling susah. Kita bagaimana. Juga minta maaf. Kepada orang-orang. Yang pernah punya. Sengketa hati. Sama kita. M kedua. Bukan itu masih emperta. Oh masih membersihkan diri. Tawabat kepada Allah. Terus sama manusia. Minam nas. Tapi yang paling susah itu biasanya minam nas. Di hablu minam nas. Oh iya. Pada para mantan. Kepada para. Gitu ya. Mungkin kalau. Teman-teman itu kadang-kadang ngeles. Tidak punya mantan. Tapi alumni hati punya. Ah gitu ya. Alumni hati umur. Dia selalu ngertiin mantan itu apa? Gagal ta'aruf. Ya kan. Mantan ta'arufan. Itu. Mantan calon Ustaz. Mantan calon istri. Jadi belum menjadi istri. Udah jadi mantan. Ya ya ya. Sering. Atau yang. Dulu mungkin. Pernah Allah uji. Ya kan. Dan kesalahannya sendiri. Pas ketika di. Zaman-zaman yang. Belum on the track. Zaman-zaman belum hijrah misal. Itu kan mantan pacar dan lain sebagainya. Atau kalau yang sudah. Menikah. Mantan suami. Mantan istri janda. Tapi juga ada yang. Mantan susah move on itu adalah. Ketika ditinggal sama pasangannya itu meninggal. Oh gitu. Karena para. Janda. Para duda itu serang bilang saya. Gak mungkin Ustaz. Ada yang menandingi almarhum. Atau almarhum. Gitu ya. Susah nyari sosok seperti dia. Akhirnya untuk. Apa ya. Men-skill up hati mereka. Menge-grab hati mereka itu. Agak. Agak kesusahan. Tapi kalau jomblo. Itu. Itu mesti ngeles. Sebenarnya punya mantan. Tapi itu alumni hati. Caranya gimana Ustaz? Apanya itu? Meminta maaf kan gimana? Maksudnya gak mungkin kan kita datang ke rumahnya. Minta maaf saya mau nikah. Ya mungkin gak aja Ustaz. Mungkin ya. Gimana coba? Kita kan kalau gak. Minta maaf sama seseorang yang pernah sengketa hati sama kita. Allah gak bisa maafin kita. Itu yang susah kan? Ya kan? Tapi kalau kita salah sama Allah subhanahu wa ta'ala kan. Ya tinggal. Taubat. Tapi kalau sama manusia. Nah insya Allah. Alkitabnya masya Allah. Sampai warna apapun nantunya. Jadinya kalau Ustaz simpel aja. Intinya. Kalau itu saja susah. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menitipkan satu apa ya. Nikmat yang baru. Berupa pernikahan itu. Dan kalau bagi saya tidak perlu sengketa hati itu. Kita minta maafnya kepada orang yang bersalah sama kita. Tapi yang bersalah sama diri kita. Kita maafin. Bahkan rajin-rajin tuh. Para single-illah single man single woman tuh doain. Ya Allah muliakan orang. Yang pernah meluluh lantakan hatiku. Waduh. Uff. Gimana Uff. Makanya serius banget ini. Kita doakan beliau-beliau. Amin ya Allah. Itu yang M pertama Zad ya. Ya. Membersihkan diri. Baik. Urusan-urusan dengan Allah. Maupun dengan sesama manusia ya. Terus. Bahkan urusan membersihkan diri ini Ustaz. Gak sesimpel itu. Sering banget. Yang teman-teman yang mau jemput. Ini emang mungkin gak kaladeh. Gak seperti biasa. Tapi. Saya selalu. Pengen para single-illah itu mencoba itu. Coba minta nasihat. Tidak hanya kepada Ustaz. Hmm. Kalau ke Ustaz Umair. Masya Allah. Ke Ustaz siapapun yang disuruh. Enak kan. Namanya Ustaz ya kita dengerin. Masya Allah. Apalagi kalau. Dia sudah kagum sama Ustaz tersebut. Udah cocok. Tapi saya. Suruh mereka. Selain ke Ustaz. Ke para. Koppel yang inspiratif. Itu minta. Nasihat kepada adik kelasmu yang sudah menikah. Atau adikmu yang melangkai kamu udah nikah. Itu kan. Pokoknya. Tujuan dari membersihkan diri itu. Ngerendahin hati serendah-rendahnya. Gitu ya. Karena kalau udah titiknya nol. Allah SWT. Wah ini udah pantas nih gue titipin. Das. Gitu ya. Masya Allah. Ini kadang gak ada di pikiran kita ya. Minta nasihat ke. Adik kelas kita. Atau. Ya. Yang di bawah kita lah ya. Yang di luar. Kan kadang-kadang kayak gitu kan. Sonong gitu. Talbisnya. Iblis itu. Shaitan. Kalbis itu kan bisa akan. Merasuk dalam hati kita ketika. Udah ada. Anakhoiruminho. Anakhoiruminka. Akan ada yang. Gue ospek. Kamu itu kan. Ospek kan gue dulu. Apa yang gue harus minta. Minta nasihat. Adal itu bagian dari tadi ya. Kita merendah. Kita membersihkan diri ya. Dari keangkuhan. Dari hal yang bikin kita sombong. Tujuannya Ustad. Kalau saya gak salah ini. Saya pengen para single inilah ini. Fokusnya bukan sama jodoh. Tapi sama yang punya jodoh. Masya Allah. Disitu ya. Ini quote nih ya. Fokus bukan sama jodoh. Tapi yang sama. Tapi sama yang. Punya jodoh. Makanya kalau quote yang bisa nguatin lagi adalah. Jodoh udah ditetapin. Tapi menjemputnya itu kan ujian. Iya. Karena kita. Itu di penjemputan ini. Kalau jodohnya itu urusan hasil. Makanya orang yang sering urus ini. Yang di depan-depannya itu kan sering urusin. Jodohnya ngupi ya. Kayak gimana ya. Mesti pusing. Mau. Mula zahmah sama Ustadz siapapun. Kalau masih ngurusi perannya Allah. Bukan peran kita. Mesti akan pusing. Padahal gak harus. Gak. Gak perlu diurus ya. Sudah itu. Iya. Sudah urusan Allah kan. Iya. Itu M pertama Ustadz. Iya M pertama. M kedua apa Ustadz. Ini langsung. Ini penasaran Ustadz. Buat nanya Ustadz. Jangan Ustadz. Ini bukan waktu antum bertanya Ustadz. Waktu saya bertanya. Kalau M kedua jelas. Nih. Bagio sih. Simpelnya. Simpel. Saya pengen yang. Moga-moga jadi simpel. Kalau orang sudah fokus membersihkan dirinya. Itu dia itu pasti. Apa ya. Iya. Dia itu punya. Apa ya. Sifat yang humble. Rendah hati banget. Hmm. Akhirnya setiap dia. Di M yang kedua. M kedua itu. Apa namanya. Membekali diri. Setiap belajar. Mudah. Itu tidak hanya jadi knowledge saja. Jadi ilmu saja. Tapi jadi amal soalnya ya. Gitu ya. Banyak tuh. Ada yang tak. Saya udah ikut. Pranikah. Ustadz. Ustadz. Mana pun. Dengan teknologi apapun. Offline. Online. Sama mungkin. Apapun itu. Tapi kenapa gak dapet-dapet. Nah ini. Kerendahan hatinya gak dapet. Akhirnya saat. Belajar itu malah. Malah. Ilmunya gini-gini doang ya. Ini kan udah pernah. Akhirnya malah. Kayaknya itu malah jadi. Apa itu. Komentatornya Ustadz. Iya. Padahal yang paling penting itu kan. Bagaimana kita. Ngamalinnya. Iya. Dan tapi Ustadz. Di ranah ini. Membekali diri ini. Kalau Ustadz itu. Singkat dengan. Tiga. Tiga apa ya. Tiga hal lah. Atau. Tiga unsur. Atau apapun lah. Imannya dalam. Iya. Ilmunya luas. Skillnya beragam. Masya Allah. Berarti tiga ini ya. Iya. Membekali itu tiga. Tiga ini. Iman itu berarti tentang kesolihan diri. Tentang. Tentang. Terskiatu nafas. Tentang hubungan sama Allah. Terus ilmu. Ilmunya luas. Ilmunya luas itu. Apapun Ustadz. Bahkan terkait. Tarbiya tul'aula. Wawasan lah ya. Wawasan itu. Karena. Ekonomi. Ngatur uang. Saya sering dapetin. Temen-temen yang. Dia baik. Saat menikah. Dan niatnya baik. Tapi saat menikah. Didapati. Capek jadi orang baik. Capek jadi orang baik. Oh. Gak ada penghantarnya itu. Iya. Apa. Afal hati. Ilmunya ini gak dapet. Cuma. Gue semakin. Ke Allah kok. Kayak gini. Bener ya. Iya. Kan kalau dimensinya. Ilmunya gak luas. Gak ngaji. Dan lain sebagainya. Repot. Nah kalau skill. Ini yang paling seru ini. Skill. Kan repot nih. Bisa ngaji. Masya Allah. Hafiz Quran. Tapi saat istrinya besok. Saya. Tolong beliin gas. A'udhu Billahi. Suruh mandiin anaknya. Di care. Ini perkara kecil. Contoh yang paling. Coba. Mungkin anak sama antum. Ngerasain sama-sama. Pas anak saat kecil. Kodar Allah ini. Yes itu Allah setting. Jara anak itu agak jauh-jauh. Antara 4, 3, 4, 3. Padahal juga pengennya sih. Gak jaraki sampai seperti itu. Makanya ketika udah agak gede. Ada lagi itu kan. Untuk. Bangun. Nemenin istri itu. Kalau gak ada way. Pemahaman. Bahwa. Iya. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Dan cita-cita kita. Khairukum khairukum li ahlikum. Itu susah minta ampun. Dan salah satu skill itu. Kalau yang Yusi sampaikan ke teman-teman jumlah. Iya. Saat tidur. Pasang alarm. Per jam atau per setengah jam. Saat bangun antum push up 10 kali. Setelah push up 10 ini. Tilawah satu lembah. Itu untuk. Langsung untuk bangunkan diri ya. Untuk ngelatih. Karena bayi gak bisa disetting satu jam. Lima menit kadang bangun. Iya. Dan kadang-kadang yang. Apa ini. Ibu bapak muda itu langsung dipakein. Popoknya. Itu kan kasihan. Kalau yang masih kecil. Ini makanya perlu skill. Dan banyak. Kalau teman-teman yang mungkin. Yusi dapat itu. Kalau di perkotaan. Dia kurang faham masalah pertukangan. Ya. Ternetnya jebol. Benar. Ternet jebol. Dia punya uang. Allah titipkan di segini. Tapi kadang-kadang. Apa ini. Tukang di kota ini gak semudah di desa. Benar. Coba kalau. Ternetnya bolong sampai satu bulan. Istrinya. Saya. Benerin dong saya. Sampai sebulan. Itu jadi masalah besar. Gitu ya. Jadi. Apa namanya. Muskilah. Muskilah albi. Iya. Bekal berarti tiga. Iman yang dalam. Ilmu yang luas. Terus skill yang beragam. Itu bahasa Yosisi. Skill termasuk. Mungkin istimaiyah ya. Skill istimaiyah. Seperti. Sosial. Bermasyarakat. Melurui tetangga. Ikut PKK. Itu memang harus diilmui dulu ya. Kalau enggak kaguk ya. Ini ngomah. Terus. Tahu mentuh. Ngomong. Saya sampaikan tuh ke teman-teman. Terutama yang si bro. Tupuk si. Istrimu besok. Itu ya. Hamil. Melahirin sama nyusuin. Yang lainnya berdua. Hmm. Jangan lu. Enak-enak kan. Ya. Sering kan para asatid nyampein. Asatid Yosisi juga sering nyampein. Kalau. Mau. Istri yang pintar nyuci ya. Cari laundry ya gitu kan. Makanya itu perlu dipahamkan sih. Makanya kadang-kadang. Ada orang tua yang tabu saat. Anaknya lelaki tuh kok. Ngurusi. Gawian rumah tangga. Padahal tuh. Menurut saya tuh. Ada di. Wilayah. Di skill. Sering gak Ustadz. Nemui kasus. Menantu sama mertua. Sering kali kan mertua itu melihat. Menantunya. Gak becus kerja gitu. Anakku kok gak bau peni. Ngurusnya kok dadak laundry. Sering kayak gitu ya. Kan diumbah dewa iso gitu. Padahal ya. Sudah dalam kondisi. Memang. Sudah capek dan lain sebagainya kan. Dan itu sasah saja. Nah itu solusinya apa Ustadz. Kalau. Soal menantu mertua ini. Mesti antum pernah dicurhatin lah. Ya. Di klinik. Ya sih pernah ngisi kajian judulnya. The Mertua Empire. The Mertua Empire. The Mertua Empire. Ini. Soal. Ro'i ya. Pendapat Yosi. Bukan Ujtihad. Jadinya. Pendapat Yosi. Sebagai seorang yang. Masya Allah. Ya. Banyak. Banyak. Jahilnya daripada yang lain. Makanya. Kalau di urusan mertua ini. Saya selalu. Dulu. Di awal-awal nikah. Itu saya pengen merdeka. Makanya saya gak pernah tinggal. Di satu kota. Di mertua. Ataupun orang tua. Hanya pernah. Sekitar setengah tahun. Saya ngimam di Mesir Jamek Magetan. Setengah tahun aja itu pun. Udah. Di bawah. Pressure. Bukan. Kalau di bawah pressure gak ada usah. Alhamdulillah. Fan-fan aja. Tapi kan tetap. Istri kan. Padahal itu rumahnya berbeda. Iya. Makanya karena. Pokoknya. Kerumitannya. Sebelum saya sampaikan. Alteratif solusinya. Iya. Karena maharic. Cuma dari Allah. Itu ya gimana mau. Ya harus ada effort yang luar biasa. Hati yang luar biasa. Karena. Mantan ospekan. Sama mantan. Veteran. Iya. Gabungin. Urusan warna korden bisa jadi. Masalah. Mantan ospekan. Iya kan mantan ospekan masih awal-awal. Kan pengennya mereka pacaran di awal-awal. Maksudnya pacaran dalam arti kan. Asik-asiknya. Ya intensitasnya luar biasa. Ya kayak kita-kita lah. Mantan ospekan sama mantan veteran. Bagus tuh jadi judul kacet. Mantan ospekan vs mantan veteran. Jadi gitu Ustadz ya. Kalau tadi apa ya. Alternatif solusinya memang. Ya kalau. Saya menyampaikan. Kemarin juga. Saya menyampaikan di Sukabumi itu. Ada tausiah. Pernikahan itu. Kamu. Mas. Suami. Harus jadi tim sukses. Istrimu. Untuk lebih berbakti lagi. Kepada orang tuanya. Suaminya justru ya. Iya. Dan istri. Harus jadi tim sukses. Suaminya. Untuk lebih berbakti lagi. Kepada. Kepada. Bapak ibunya. Ya pertama bocorin. Makanya coba. Akar dari semua Ustadz. Permasalahan yang mungkin selalu berulang ini. Itu karena. Mantan baru tidak serius bulan madu. Gimana ya? Coba. Sekarang kalau deket sama. Hari pernikahannya. Biasanya cuma mikirin. Akdu nikah. Bilang masih gimana. Iya. Ngundangnya Tosiani ke Ustadz Umir Khos. Insya Allah ya. Nanti hubungi saya. Ini. Manager. Apa nama. Latihan saya. Kemudian yang kedua itu. Biasanya mikirin walimahnya. Atau tasha kurannya. Sesederhana apapun. Tapi coba. Jarang banget. Walaupun ini cuma pendapat Yosi ya. Yosi selalu sampaikan di training itu. Di. Majelis-majelis yang Yosi datengi. Apalagi yang sifatnya. Itu apa. Dauroh. Yang sifatnya dauroh pelatihan. Itu jarang banget. Ya bagi saya. Pemahaman malam pertama ya. Bak ada akad itu. Itu jarang. Yang dia itu. Bisa. Apa. Menikmati malam itu. Kadang-kadang coba. Ada. Kamar. Pengantin. Tapi isinya coba. Majikom. Setrika. Ini jadi gudang. Nah makanya. Masya Allah. Di situ. Yosi selalu. Menyarankan untuk honeymoon yang serius. Untuk apa itu. Majelis keluarga. Untuk UN. Apalah bahasanya. Walaupun namanya apa. Untuk rapat berdua. Karena kenangan indah itu. Diukirnya di situ. Bagi saya. Di awal itu ya. Kalau kenangan indahnya luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran. Walatan. Salva. Dila. Bainakum. Itu gantang. Apalagi pakai rumus yang. Fadda. Rihata. Isbihan. Kita bisa. Menghadapi istri kita. Merespon istri kita. Itu dengan. Kelembutan yang paling lembut. Itu modalnya sebenarnya. Kalau bagi saya. Dari awal. Termasuk. Urusan dengan mertua tadi ya. Iya. Serius. Katakan kalau di awal. Enak itu. Saya. Orangtuaku itu kayak gini. Kayak gini. Dan ingat loh saya. Orangtuaku juga orangtuamu loh. Iya. Jadi. Hirarki. Mertua itu sudah. Kalau di keluarga kecil. Saya sudah hilang. Saya manggilnya selalu orangtua. Saya kalau ditanya. Mas. Mertuanya. Wah itu. Saya itu agak. Agak gimana itu. Oh gitu. Iya. Jadi memang di awal itu kuncinya ya. Yang paling ini. Dan gunanya awal itu nanti. Saya sarankan ke mantan-mantan yang. Yang gak tau saya ini. Sama antum udah veteran atau belum butuh. Itu untuk mentajdit. Memperbaruhi cintanya itu. Tiap tahun. Di setiap hari pernikahannya. Oh gitu. Itu asyik insya Allah. Warfi asyik. Jadi ada semacam diskusi lagi. Di awal itu. Diskusi dengan. Diskusi dan evaluasi ya ser. Dan evaluasi. Kan coba bayangin. Oke lah. Satu. Pekan atau dua pekan udah. Bilangin saya. Kamu punya unak-unak gak untuk gue itu. Hmm. Kan jarang yang. Bisa menyampaikan dengan penuh cinta. Fa'akbala ba'duhum ala ba'diya tasa'alun. Hmm. Dengan penuh cinta. Mesti kan kalau ngondukin. Masya Allah. Untung itu istri yang kurang bersyukur. Itu kan. Dan-dan kan kayak gitu. Apalagi. Ujian-ujian. Para. Para motivator. Atau. Yang menginspirasi. Atau ustadz. Itu kan ya juga lebih berat. Itu kan. Itu yang saya rasakan sih. Makanya faktor. Honeymoon itu. Serius. Bahkan saya kalau ditanya sama. Apa itu. W.O. W.O. Itu. Mas urusi yang bagian sini mas. Jangan hanya urusi dua ini. Hanya hanya urusi akad. Urusi. Weddingnya itu. Dan ada kecelakaan sejarah. Anak-anak kita. Tahu sejarahnya. Ambiya wal mursalin. Tahu sejarahnya. Sohabah sohabi. Hmm. Tapi sejarah bagaimana. Umi dan abinya ketemu. Mereka gak tahu. Tahu gitu ya. Akhirnya gimana dia mau bangga. Hmm. Kan susah. Misal. Yusi ditanya. Namanya siapa? Kalau yang. Yusi al-Muzani. Bin Suprayogi. Bin Ali Yafi. Bin Mustadi Harjo. Bin Kasiran. Bin Kartadi Wongso. Kalau yang Arab wajar. Kalau yang Jawa jarang. Gula Yusi. Itu kan. Apa ya. Kita soleh sekarang. Atau bahasanya kia-kia itu. Kita keramat sekarang. Atau punya keunggulan. Dititipi sama Allah. Bisa jadi bukan karena kita. Tapi tirakatnya. Orang-orang. Untuk leluhur kita ya. Itu sih. Iya. Masya Allah. Baik. Tadi masih masuk ke. M kedua gitu ya. M kedua. M ketiga. Biar. Ini penonton. Enggak anu Ustaz. M ketiga tentunya. Kalau. Sudah. Dengan itu. Itu kalau. Itu dibahas nanti. Apalagi. Suku-suku nanti. Kita bikin dauro bareng Ustaz. Iya Ustaz. Bagus ya Ustaz. Itu. Apa namanya. E. Baru. Masuknya. Kerana action. Ya kan. Kalau yang pertama tadi kan. Membersihkan diri kan. Menzirukan diri. Iya. Kalau yang kedua. Apa namanya. Membekali itu kan. Berarti upgrade. Upgrade diri. Ketiga ini. Sudah action. Dan action ini. Benar-benar. M yang ketiga itu adalah. Melangkah. Dengan kerendahan hati. Melangkah dengan kerendahan hati. Bahkan saya sering nyampein. Sebelum kamu itu. Pede. Kan. Susah coba. Saya mau nanya nih sama Ustaz. Ini saya jelas bingung nih. Kalau saya nanya ini jelas bingung. Gimana caranya membedain. Kita itu. Misal dari diri sendiri. Itu siap nikah. Atau. Belum siap nikah. Saya kalau ditanya itu tuh. Jawabnya. Bingung misalnya. Ditanya sama orang. Ya. Saya sudah siap nikah atau belum gitu. Enggak. Kita mengukur diri kita. Saya sudah siap nikah. Itu gimana Ustaz? Ya. Menurut Ustaz. Kalau menurut saya. Saya harus kemudian Ustaz. Kembali ke ini Ustaz. Kembali ke kebutuhan dia kan. Karena kan. Hukum nikah sendiri kan. Beragam ya. Dari haram sampai. Wajib ya. Nah dia ini. Sudah yang mana. Baru setelah ketika dia sudah. Misalnya sudah wajib nikah. Baru setelah itu dilihat. Kemampuan dia kan. Karena kan. Tidaklah. Dia ini terkena syariat. Kecuali dia. Sudah mampu gitu kan. Nah dia dilihat mampunya. Mampunya dari keragaman tadi mungkin. Kesiapan dia. Dari mungkin. Dia sudah siap belum. Sudah punya ilmu belum. Sudah punya bekal belum. Dan lain sebagainya. Kalau saya menurutnya. Menurut saya seperti itu sih. Ya. Yusisi. Sangat sepakat. Sangat setuju. Tapi itu kan. Rana-rana yang dohirin. Tapi kalau sampai kerentek hati. Apa itu bahasa Indonesia nya. Ada dorongan hati itu. Saya itu sampai nyampein ke teman-teman itu. Sebelum kamu itu melangkahkan. Atau mendaratkan kaki. Kalau take off boleh. Niat itu sedini mungkin. Iya. Tapi sampai hantum itu sudah masuk ke zona action ini. Melangkahkan kakimu untuk benar-benar. Ngelamar seseorang. Atau menyampaikan ke seseorang. Itu coba. Mintalah. Misal ke Ustaz Umair. Dalam rangka istiftah. Masya Allah. Istisaroh ke teman-teman kita yang mungkin pengalaman. Bahkan kita nanya sama Allah. Istiqhar. Ya Allah. Saya layak maju atau enggak sih. Jangan-jangan saya cuma. Dikira banyak orang siap. Bahkan saya nanya sama guru-guru saya juga siap. Orang tua saya sudah siap. Tapi saya enggak tahu. Itu gimana fixnya. Bahkan yang sering adalah muncul. Merasa siap. Merasa siap. Merasa siap itu kan. Coba orang kalau yang sudah. Terutama kalau sudah finansialnya ini. Cowok-cowok ini kan kalau sudah finansialnya. 10 juta per bulan. Kayaknya sudah di atas angin saja. Pas dulu 2 juta gajinya. Yang ngajak banyak. Giliran 10 juta belas. Itu ada. Kan bayangan mereka selalu itu. Kalau nanti agak sejahtera banyak yang. Yang ngajak. Padahal ternyata enggak juga. Makanya saat itu. Saya suruh untuk ya. Istiqhar sama Allah. Istiqhar untuk nanyain. Maju atau enggak. Karena ketika nanti maju. Karena coba Buzat. Medan penjemputan ini. Sebenarnya hanya. Drama Korea saja sih. Enggak kayak kita kan udah. Dramanya macam-macam nih. Tetapi. Di drama ini. Biar kita kan. Enggak bisa. Nentuin ceritanya seperti apa. Nah. Biar kita itu tangguh. Kita itu. Dapat merespon dengan. Bagus. Yaitu. Kita selalu. Apa ya. Minta. Sama Allah. Agar apa. Ya Allah. Pokoknya minta ditemani lah. Baik. Melangkah dengan kerendahan hati. Minta ditemani sama Allah. Iya. Minta ditemani. Iya. Baik. Kalau kasus-kasus di lapangan. Kasus-kasus di lapangan. Ada. Sebagian. Teman-teman ini yang. Sudah mantep. Jadi. Bukan merasa. Siap lagi. Dia memang. Sudah berproses. Oke. Kutarullah di tengah jalan kandas. Hmm. Dengan sebab yang dia tidak duga misalnya. Iya. Ya kan ada aja kan. Sebab itu. Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Calonnya. Tiba-tiba. Keduluan orang. Atau. Orang tuanya gak setuju. Atau orang tua kita gak setuju. Itu kan ada kan. Sebab-sebab seperti itu. Nah itu. Kadang terus ceklek setelah itu kan. Yes. Ceklek. Nah itu untuk memulai lagi bagaimana. Sud. Kalau saya. Saya masuk di ranahaman. Ini pertanyaannya. Serius. Sensitive jawabannya. Iya. Tapi masuknya di ranahaman. Bagi saya adalah. Karena banyak. Jomblo yang salah sangka. Singgelilah yang salah sangka. Bahwa. Keberhasilan pernikahan itu. Ketika dia. Gampang dan cepat dapat jodoh. Padahal keberhasilan penjemputan pernikahan. Bagi Al-Fakir. Bagi Yusi. Itu adalah. Apapun cerita penjemputannya. Dia makin dekat dan ingat sama Allah. Kata kuncinya di situ. Karena kan tadi kan. Jodoh. Sudah ditetapin. Iya. Menjemputnya ujian. Saya selalu kembali ke situ. Kalau ini. Mantep. Pasti dia pemahamannya. Udahlah. Aku fokus sama peranku aja. Peran kehambaanku. Dan aku pasti akan siap dan yakin. Allah juga akan melaksanakan peran. Makanya di situ. Kalau kayak gitu. Jadi kita itu nanti. Orang yang jelek biasanya apa Ustaz? Biasanya dia itu. Itu. Udah mulai bergeser. Dari ngandelin Allah ke ngandelin ikhtiarnya. Iya kan? Oh iya. Kan gue udah kayak gini Ustaz. Kan secara prediksi. Secara benang merah polanya. Ini gak mungkin Ustaz. Kalau gak berhasil nih. Kemayang berhasil. Tapi kan. Selalu ada istisna kan. Ada. Ya itulah yang kadang-kadang. Apa ya. Ustaz itu kadang-kadang gak percaya. Terutama di program sekolah cinta sih. Sampai usia 54 tahun. Allah ada jodohnya. Allah kalau sudah bilang kun. Ada jodohnya. Ada jodohnya. Insya Allah. Iya. Padahal saya kalau masuk kelas tuh. Lihat tuh. Waduh. Kayaknya pesertanya nyaris. Gak ada yang. Eee. Single lah. Yang maksudnya yang. Yang baru tuh. Single-nya khusus semua. Kalau gak janda ya duda. Itu pernah itu salah satu kota. Bahkan. Ada salah satu kota itu. Karena yang ikutan. Cowoknya dua. Yang selainnya perempuan. Dan kodarullah janda semua. Itu anaknya ikutan semua. Anaknya? Iya anaknya ikutan semua. Nah. Tak suruh duduk di. Tengah-tengah bangku itu. Karena mereka gak ada khotimat. Gak ada pembantu. Tapi Masya Allah. Masya Allah. Ceritanya macem-macem lah. Setelah. Di lapang itu ternyata saya. Ya baru tahu. Bahwa. Allah itu. Mengelilingkan saya. Bukan untuk tau sih. Tapi untuk belajar sama mereka. Sama kan. Kalau pertanyaannya dibalik Ustaz. Gimana? Eee. Kalau tadi kan. Kenapa orang jegelek. Karena mungkin dia. Lebih mengandalkan ikhtiarnya. Sehingga kecewanya. Kecewa berat. Kalau dia pasrahkan sama Allah. Ya sudah. Dia berusaha akan. Terus deket sama Allah aja. Biar Allah yang ini. Kalau. Ada orang yang sebaliknya Ustaz. Belum ketemu sama jodohnya. Karena. Yowes. Aku pasrah. Waya karo Allah. Tapi sisi ikhtiarnya ini. Sebenarnya ikhtiar mencari jodoh itu. Gimana sih Ustaz? Gulek. Ini Facebook. Ini Instagram. Gimana sih. Ada loh. Yang kayak gitu loh. Akhirnya. Yow ngaji. Tapi terus gak sampai. Nikah-nikah. Karena tadi pemahamannya. Jodoh sudah ditentukan. Ranah ujiannya tadi. Itu gimana gitu. Ini jadi Jabariah. Jadi. Jadi Jabariah. Kota Ria. Ini. Keren. 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 Jadinya. Yow. Kalau. Saya selalu. Gambarin. Apalagi kalau disaringkan. Di PPA itu kan. Ikhtiar dan tawakal ini kan. Tidak bisa dipisahkan. Ya kan. Ketika dia beriman. Ya harusnya ya. Dia juga punya keinginan bertawakal. Tapi juga sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Jadi gak boleh sampai. Dahlah. Mesti tetap nih. Terus. Lopo usaha. Padahal kan. Setiap. Usaha itu. Selalu ada hadiahnya. Dan ingat. Apapun yang kita usahakan itu. Kan. Susah kan Ustaz. Nganterin kita ke jana kan susah. Kalau gak ada rahmatnya. Iya. Tetapi. Pekerjaan kita. Selain. Itu kan nerimanya udah bagus sih. Nerimanya udah bagus. Tapi saat. Nerima ini. Kadang-kadang dia itu terkesan. Gampangin itu. Karena gak ada aduan sama sekali. Minimal doa. Atau apa kek. Dan yang paling. Dibutuhin itu juga. Kalau saya misal mau ngundang Ustaz Umair. Kadang-kadang ngerayu Ustaz. Cocok gak ini jadwalnya. Kan Allah juga pengen. Dirayu. Bahkan. Sebenarnya Anda tanpa doa. Teman-teman tanpa doa. Allah udah tau. Apa keinginanmu. Apa. Masalah. Kebutuhan. Cuma Allah itu pengen lihat apa. Kesungguhan. Kita berikhtiar. Jadi hambanya itu. Jadinya. Di situnya sih. Kalau saya. Kalau saya mengatakan ya kurang tepat. Yowes lah. Pasrah yang pantu. Dan lain sebagainya. Itu kayak. Kepediannya tingkat tinggi banget. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya. Dua kubu ini sama-sama kepedian tingkat tinggi kan. Yang. Hanya bertumbuh pada ikhtiarnya. Oh itu insya Allah lancar. Itu. Ya kepedian. Yang ini juga kepedian. Karena masalahkan sama Allah kan. Masalahkan tak tanpa ikhtiar gitu kan. Ya. Apa namanya di surat al-a'aruf. Kalau nggak salah. Jadi kan sesuatu. Kalau belum jadi. Kodar. Masih kodok. Itu kan. Yang. Jadi kan. Allah masih bisa ngubah. Dan. Salah satu. Apa ya. Variable. Salah satu caranya. Merayu dengan ikhtiar dan doa itu. Kali Yosisi selalu. Seperti itu sih. Menyampaikannya. Jadi teman-teman ya tetap harus. Ikhtiar. Toh masa sih kita. Apa namanya. Beribadah. Atau mengabdi kepada Allah. Hanya gara-gara iming-iming jodoh saja. Itu sih. Iya. Memang kalau udah sampai sini. Ini emang perlu. Diskusi yang sangat dalam. Itu ya Ustaz. Pesan Ustaz. Untuk. Yang belum terlihat jodohnya Ustaz. Wah. Belum hilal ya. Belum hilal Ustaz. Pesan nanti apa Ustaz. Ya kalau pesannya sih teman-teman. Kalau yang paling singkat. Paling singkat itu terus berbuat baik. Cuma itu. Tapi kalau agak dipanjang-panjangin dikit. Dipanjang-panjangin dikit. Selalu yang pertama jelas. Apa namanya. Kita itu. Punya prasangka yang baik sama Allah. Saya takutnya Pak. Fusnudun dulu. Ya Fusnudun bilang. Kita kan track. Penjemputan kita gak tau. Iya. Prosentasenya berapa kita gak tau. Takutnya. Udah hampir nyampe nih sebenarnya Allah. Udah tinggal ngasih nih. Tapi gara-gara. Suudun sama Allah. Itu balik lagi ke nol. Kayak dipom bensin tuh. Mas mulai dari nol lagi. Ya KW lah Ustaz kita. Iya. Mbak Lenny lagi ya. Mbak Lenny lagi. Dan lain sebagainya. Makanya. Ini ngeri sekali. Dan tentunya. Setelah bagaimana terus berbuat baik. Kita minta sama Allah dengan. Cara-cara yang. Yang terbaik. Tapi tadi. Udah fokus sama peranmu saja. Dan nantikan perannya. Tidak. Tidak. Jangan main-main untuk. Apa yang memikirkan perannya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu si Ustaz. Fokus berbuat baik. Terus. Apa berhusnudun kepada Allah. Fokus sama peranmu ya. Sama itu yang ketiga tadi. Mintanya salam Allah juga. Dengan cara-cara yang. Dengan cara-cara yang syariti ya. Baik. Antum denger-dengar juga. Seorang moonshit Ustaz. Udah berapa lagu Ustaz. Ya sebenarnya itu. Kadang kalah itu memang. Teman-teman yang. Ya. Itu keresahan Ustaz. Keresahan Ustaz. Lagu Antum itu tersipta karena keresahan. Atau. Ya. Memang. Terus story. Terus story. Kebanyakan terus story. Dan dulu memang. Saya. Saya hobi dulu. Sepak bola. Pagi siang malam saya sepak bola. Baru tahu saya. Bisa. Tilawah. Bisa didengarkan orang. Di Asalam. Dari pondok saya Asalam. Gitu ya. Saya jadinya pas ketiga kelas satu. MTS. Cerita dikit boleh ya. Boleh. MTS itu. Disuruh mewakili konsulat. Di Asalam itu. Ada konsulat. Konsulat kota. Ya. Magetan. Provinsi. Provinsi dia. Konsulat Magetan. Goyoke. Siti ya. Magetan. Berapa orang dari Magetan dulu. Zaman saya cuma enam. Cuma enam. Gitu ya. Dari sini. Nah. Jadi mewakili konsulat. Untuk apa. Konsulat itu ada. Ada kayak. Apa itu. Namanya. Apa namanya itu. Ada. Perwakilan untuk. Ada lomba. Ada haflah. Ada haflah. Dan itu ada lomba. Tampil gitu ya. Itu diajukan. Untuk mewakili lomba nasib. Saya itu bingung. Ini gimana sih. Suruh latihan. 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 Empat kali kalau gak salah. Kok darul juara satu. Saya tambah bingung. Saya sampai sekarang itu masih inget. Yang. Apa ya. Moment itu. Dan lain sebagainya. Akhirnya malah saya. Jadi lomba. Apa nih. Belajar azan. Dan lain sebagainya. Itu. Ya. Masya Allah. Teman-teman memang. Udah fokus ke Quran. Ini lah. Masya Allah. Ini rana-rana untuk. Apa ya. Tapi sebagian kita memang. Berubah cara pandangnya ya. Dengan mendengar-dengar. Ya tadi. Satu orang kalau sedang jeglek itu. Ya tadi. Mungkin karena beberapa faktor. Terus kadang salah caranya. Salah caranya. Terus malah. Rungok ke dengerkan. Lagu-lagu. Yang malah menjauhkan dia dari Allah kan. Itu memang ada. Harus ada peran. Yang mengisi di situ. Kadang-kadang teman-teman ini galau. Tapi. Wah. Lagu Wenaik gitu kan. Lagunya Ustad. Yosi ini. Itu meluruskan lagi jalan dia gitu. Ustad. Ya. Berapa Ustad. Laguan itu berapa Ustad. Yang sudah tercipta. Berapa ya. Kalau yang udah dipublish. Paling sekitaran. 12. Wah 12 ya. 12 ya. Lagu galau semua Ustad. Enggak. Yang khusus buat. Ini sering dengerin lagu hantum. Oh gitu. Masya Allah. Ternyata ya. Iya. Kemarin saya perjalanan ke Kudus. Di setelin lagu ini. Lagu Ustad di Ustad ya. Langsung saya ngetantum. Mungkin aja perlihatu Ustad. Itu Ustad. Iya. Ya termasuk korban perasaan juga. Biasanya yang sering didegerin. Yang itu Ustad. Yang Cinta Telah Pergi. Itu gimana sih. Oh yang itu ya. Yang kuberdo. Ya. Itu ya mas. Itu udah ada. Iya. Masya Allah. Itu kenapa Ustad? Awalnya gimana? Iya gagal. Saya gagal. Gagal nadir. Gagal proses ya. Bayangin gagal ta'arup saja. Itu tetap sakit. Makanya kalau ada orang. Kamu kemarin nadir gak jadi. Gak jadi nikah gimana. Biasa Ustad. Anu udah move on. Hmm. Pret. Saya bilang gitu. Kamu manusia biasa. Iya kan. Kalau. Bahkan. Kita gak bakal sembuh. Kalau kita gak ngaku keadaan kita. Jadi Yosi itu biasanya. Ya Allah. Yosi sakit ya Allah. Yosi. Gak nyaman ya Allah. Sembuhin ya Allah. Ngaku dulu. Ngaku dulu ya. Kalau sok strong loh. Kamu udah merasa. Malah gak sembuh semua ya. Sudah. Apa yang Allah. Gagal nadir. Terus. Bikin lagu gitu. Gak ketika itu pas di Mesir Ustad. Karena sekolah di Mesir. Kan kalau sekolah jauh itu kan. Apa ya. Urogis. Fokusnya itu kan luar biasa. Nah. Sekolah saya itu kan di dekat kanal Suez. Hmm. Saya sering banget. Dan. Antum tau lah. Al-Misri itu kan sering. Ngomongnya kalau gak. Kurotol kodam. Kurotol kodam itu kan. Tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Atau sepak bola. Ya kan. Itu udah saya ngomong. Ngobrol sama mereka itu. Jenuh lah. Nah nikah. Ya tiap. Hehehe. Sepekan itu ada pernikahan itu. Sampai tiga di Mesir Ustadz. Hmm. Saya itu ya. Belajar namanya juga. Cuma setahun di sana. Ditugasin sama. Kampus. Untuk belajar. Bahasa harap. Makanya saya fokus. Bener. Sambil mandang. Apa itu. Terusan Suez. Eee. Kapal yang gede-gede. Oh kapal yang lewat. Terusan Suez juga. Iya. Itu saya. Rekor itu. Selama satu tahun. Saya bikin 70 lagu. Hmm. Tapi yang. Berberapa yang saya keluarkan. Yang sudah lama itu ya. Salah satunya. Cinta telah pergi ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya pergi tapi datang lagi. Iya. Datang yang. Ya karena dulu soto ya. Soto esok kecewa. Iya. Itu lagunya kan viral. Saya tadi ya. Cinta telah pergi. Teman-teman penasaran coba. Buka. Cinta telah pergi. Itu mungkin. Kebanyakan orang mengalami itu ya. Viral itu kan karena senasib kan. Iya. 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 Gitu ya. Iya. Bener. Esensinya apa lagu itu Ustaz? Buat ikhlasin Ustaz. Gak sekedar amalan. Amalan Lisa. Kan. Ku berdoa disujud malamku. Semoga. Dia bahagia dengan siapapun. Jadi gini. Kalau kita gak bahagia dengan kebahagiaan mereka. Alam bawah sadar kita masih terkungkung sama dia. Belum maafin dia. Belum zero. Biasanya. Kebahagiaan kita saat nikah itu. Selalu terbayang-bayang dia. Dia punya mobil. Kita pengen punya mobil. Dia nambah anaknya. Kita pengen punya anak. Itu saat. Ngerinya. Mengikhlaskan. Dan yang paling repot. Nikahnya sama siapa. Rindunya tapi sama siapa. Itu yang kalau ikhlas. Bahaya. Ini zina banget. Masya Allah. Dan di lapangan. Banyak kayak gitu. Maksudnya. Perlu. Saya ini ditemani nantum. Ya Allah. Saya juga manusia biasa soalnya. Saling. Saling. Apa ya. Menemani. Iya Ustaz. Warahkullahi wakum Ustaz. Kapan-kapan kita bikin ini yuk Ustaz. Apa itu? Kayak seminar. Pranikah. Nanti saya sisi. Antum sisi ininya. Praktisinya. Maksudnya yang. Antum kitabnya lah. Iya. Saya yang bahas ininya. Ya. Masya Allah. Iya kan. Ini kita di atas punya. Balroom Ustaz. Lantai tiga. Khusus untuk umum itu sebenarnya. Kalau Ustaz senangnya malah yang. Sifatnya. Ya itu Ustaz. Pelatihan. Dan khusus ikhwan. Oh gitu. Kalau antum. Ayu Ustaz khusus ikhwan. Mau minggu depan itu nanas ya. Tapi kalau yang khusus akhwan. Waduh wis biasa. Wis biasa bi. Lu kan udah. Kebanyakan. Seng daftar itu akhwan gitu. Atau gimana? Kebanyakan akhwan. Kita nyetok yang cowok ini Ustaz. Ini yang udah. Bersalah nyetok yang cowok. Deket antum aja. Masih ragunya luar biasa. Iya. Ini yang ragu. Lih. Kalau yang ini gak ragu. Masih kelas ini. Kalau ini gak ragu. Karena hafal lagu antum. Ya udah punang panting Ustaz. Makanya sampai gak amat. Iya. Bagus Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ini semoga cepat. Ini ya. Meredah dan ini. Di Karanganyir juga udah mulai kajian kok. Iya. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Yosi. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi ngobrol. Pembahasan lain ya Ustaz. Semoga bahagia. Sebelum saya tutup ini. Saya bajunya dapet dari Rafa Store. Rafa Store. Bikin produk baru. Ya. Istanbul Casual Wear. Ya. Ada juga buat Ustaz Yosi. Coba antum ambilkan. Yang kerasnya. Ya. Teman-teman. Nah. Ini buat beliau. Istanbul Casual Wear. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumlah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.